Ratusan warga Rusia rela beri kendaraan sepanjang 250 km di hari terakhir restoran McDonald's dibuka di negara itu pada selasa 17 Mei 2022. Perusahaan yang beroperasi di Rusia selama 30 tahun itu akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Rusia akibat invasi Mokswat ke Ukraina. Bahkan perusahaan burger terbesar dunia itu akan menjual 84% asetnya di Rusia. Di kutip dari Kompas.com pada Rabu 18 Mei 2022 tampak ratusan orang rela berdesakan demi mendapatkan Big Mac terakhirnya. Keluarnya McDonald's dari Rusia mengakhiri babak di mana perusahaan Amerika Serikat tersebut mulai menyajikan burgernya di Uni Soviet. Diketahui McD telah memulai karirnya pada tahun 1990 sebagai simbol kapitalisme Amerika. Diketahui pada Maret lalu McDonald's telah memutuskan untuk menutup sementara restorannya di negara tersebut. Termasuk gerai di Paskin Square yang ikonik di posat kota Mokswa. Gerai tersebut memecahkan rekor global saat dibuka pada 31 Januari 1990. Pasalnya lebih dari 30 ribu orang mengantri untuk membeli Big Mac seharga 3 rupel. Seorang warga Rusia Irina 32 tahun mengatakan selama perang gerai McDonald's hanya beroperasi di beberapa tempat. Ia mengaku rela mengantri lantaran merindukan menu andalan McDonald's tersebut. Sebagai informasi McDonald's berencana untuk menjual hampir 850 restorannya di Rusia kepada pengusaha lokal. Masa depan dari gerai yang tersisa yang dioperasikan oleh pewara labak digabarkan sudah tidak jelas. Pemilik baru tidak akan diisinkan untuk menggunakan nama, logo, merek, dan menu McDonald's. Hal tersebut membuat beberapa orang Rusia khawatir terkait kualitasnya yang akan menurun. Sementara itu, seorang warga Rusia lainnya, yakni ala 21 tahun, juga turut mengantri bersama ratusan warga lain untuk menikmati menu-menu McDonald's terakhirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!